Salah satu jawab, jadi saya ingin di sini kenapa saya pernah berpengaruh makan, karena besok saya ada acara, jadi intinya kita sampai saling kenal yang jika dua tapi lo tak pulang, mengenai satu-satu provinsi. Selamat siang, dalam hal ini acara tadi silatural ini bagaimana rikmahnya setelah diperkenalkan semuanya. Ya, saya, nama saya Insinyur Haji Ahmad Fauzi, biasa dipanggil Ruli. Nama Ruli itu ya bukan nama preman, karena nama emang dari nama masih kecil. Karena nenek-nenek saya itu ada salah satu nenek maunya Ruli, salah satu nenek maunya Ahmad Fauzi. Jadi nama lengkap saya Ahmad Fauzi dipanggilnya Ruli. Intinya pertemuan caleg tadi itu kita hanya ingin bersilatur rami antar caleg, supaya saling kenal, supaya saling tegur sapa, bahwa caleg-caleg P3 ini di dalam pertemuan itu kita lebih menekankan bahwa kita jadi caleg ini jangan stres, jangan terlalu dibawa yang lebih serius sekali, bahwa kita ini jadi caleg ini caleg yang happy, happy, gembira, bahwa politik ini harus gembira, harus happy. Jadi dengan dasar itu, Insya Allah kita antar kita juga nanti di dalam persaingannya tidak dengan bermusuh-musuhan. Artinya semua bahwa kita ini semua keluarga, bersahabat, siapapun nanti akan yang Allah tandingkan jadi, itu sudah ada tulisannya di atas sana. Artinya nggak perlu kita antar caleg ini bersaingan dengan yang terlalu ketat, artinya bersaing dengan menjulek-julekkan kawan atau apa itu. Jadi inti dari pertemuan tadi, silatur rami keakraban antar caleg saja, TK2 maupun TK2 provinsi dan DPR RI. Terus kesan-kesan dari Pak Rumi, silatur rami tadi, apa yang kedepannya yang akan dibicarakan tentang peruntunan, menciptal masyarakatannya, apa bagaimana ya Pak? Ya, tadi dari hasil tadi kita melihat mereka pada prinsipnya semua semangat. Semangat bagaimana untuk bisa menang untuk menjadi anggota Dewan. Semangat untuk bisa jadi orang yang terpilih di masyarakat. Dengan tujuan saya tadi menyampaikan bahwa nanti keterpihakan kita kepada masyarakat itu lebih bermanfaat. Lebih ada manfaatnya bukan segedar hanya buat jadi anggota Dewan. Dan saat kita bermanfaat buat masyarakat, pasti kita akan ada imbalannya lah. Imbalannya dari Allah lah, pasti kalau kita bermanfaat. Itu saja. Tadi juga saya sampaikan gitu, bagaimana kita mendapat simpati atau mendapat dukungan dari masyarakat, kan harus dari diri kita sendiri. Saat diri kita itu di lingkungan itu menjadi orang baik, orang yang bermanfaat, saya rasa masyarakat pasti bantu kita loh. Saya yakin itu. Kalau saat kita menjadi di lingkungannya, kita menjadi orang tidak baik, saya rasa masyarakat juga enggak milihnya. Itu saja kalau buat saya sih. Kalau di saat diri masyarakat lagi males dengan pihak-pihak politik, saya rasa enggak juga. Karena pesa demokrasi ini memang yang dilibatkan ke masyarakat. Banyak Pak, itu kan nanti bisa dari anggaran ya, bagaimana APBN nanti berpihak kepada rakyat, di saat-saat kita menganggarkan anggaran untuk yang keberpihakan kepada masyarakat atau kepada rakyat, itu akan kita berjuangkan. Banyak masalah pendidikan, masalah kesehatan, masalah hal-hal yang lain. Dan itu harus kita konsen betul, kita pokok betul, harus kita pelototin betul di saat-saat nanti pembahasan di anggaran. Karena fungsi kita itu kan penganggaran ya. Bukan pengguna anggaran, tapi menganggarkan. Pengguna anggarannya nanti pemerintah. Tapi harus kita benar-benar bisa menganggarkan untuk masyarakat penyakitannya. Itu ya, begitu. Terus, para wajar yang kiri, bisi-bisi gimana Pak? Sama, apakah bisi-bisi banyak? Kalau bisi-bisi semua bersama ya. Semua rata-rata itu bermanfaat untuk masyarakat. Kalau jadi Dewan itu hanya bermanfaat untuk dirinya, buat apa jadi caleg? Boleh jadi Dewan. Sayang ya. Bukan jadi pengusaha aja. Sekarang kan banyak politik uangnya, Pak Rumi. Gimana kita ingin bantuan? Politik uang itu kan ada money politik ya? Ada cost politik. Kalau cost politik, udah pasti lah tidak bisa dihindari ya. Itu, saat-saat pertemuan dengan masyarakat. Harus ngopi, harus beli rokok. Itu cost politik ya. Tapi yang harus kita hindari, money politik Pak. Jadi kita harus mengedukasi masyarakat. Jangan sampai malam H itu putus. Cuma gara-gara money politik. Sesaat. Misalnya malam H disiram dengan angka 100 ribu, udah 5 tahun selesai. Jelaturahminya nggak ada lanjutannya. Saat masyarakat ada kelukesah atau ada usulan, aspirasinya nggak nyampe ke Dewannya. Karena Dewannya merasa udah bayar. Malam H itu, dianggapnya udah selesai. Dengan uang 100 ribu, dianggapnya putus. Jual-beli, terjadi transaksi. Itu yang menjadi masalah. Nah, itu terjadi pada masyarakat yang irasional voter. Masyarakat yang tidak berdasarkan rasional. Dia pokoknya ada yang bayar, dipilih. Saat masyarakat kita yang di tanggalan-tanggalan yang sudah rasional, saya rasa tidak perlu dengan hal-hal seperti itu. Ini Pak Biri, adakah keinginan ke depan buat bentuknya itu akan lebih maju dan lebih di masyarakat kursinya lebih banyak? Bagaimana caranya untuk di tanggalan-tanggalan seperti itu, Pak? Kalau keinginan kursi, semua partai pasti ingin besar. Betul. Itu tidak dipungkiri lah semua partai yang ingin besar. Yang jadi masalah ini sekarang kan kadang-kadang, karena kita berbasis Islam, partai Islamnya ada beberapa, sehingga di komunitas yang beragama muslim ini sudah terbelah-belah dengan beberapa partai yang basicnya agak keislam-islaman. Nah, itulah kekurangan kita. Bukan kekurangan, artinya nilai jual kita akhirnya dalam satu petak sawah ini sudah terbagi-bagi beberapa partai. Kita harus berebut dengan partai-partai yang berbasis-basis agama. Bukan kekurangan dalam cita-cita yang lebih mulia dan lebih jauh-jauh yang tiga apa dianggapkan? Pesan-pesan baru itu berdepannya. Ya, cita-citanya terutama ya tadi selain bermanfaat buat masyarakat juga buat agama dan bangsa. Itu aja. Supaya bangsa ini lebih maju, agamanya juga maju, masyarakatnya maju. Itu aja. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Amin, amin.